Ribuan pelajar dari berbagai sekolah di Jawa Timur memadati Masjid Al-Akbar Surabaya untuk menyambut gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur yang baru, yaitu Kofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dagdak pada Gamisore. Sejumlah pelajar ini juga memamerkan kepiawayan mereka menari tarian sufi diiringi dengan tabuhan terbana. Setidaknya ada 120 sufi yang menari menggunakan kostum kas tarian sufi yang indah. Sayangnya sejumlah pelajar mengaku kecewa karena Kofifah tidak berpidato di hadapan mereka. Padahal para pelajar ini sudah menunggu kedatangan Kofifah sejak pukul 10 pagi. Di Masjid Al-Akbar Surabaya, Kofifah dan Emil melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan sholat duhur bersama-sama pendukungnya. Pusat sholat, Kofifah dan Emil langsung dikerubuti pendukungnya yang ingin bersalaman. Kofifah tampak terharu dan matanya berkaca-kaca sambil menyelami masyarakat yang ingin berjabat tangan. Dari Masjid Al-Akbar, Kofifah dan Emil akan diarak menuju Tugu Palawan menggunakan jeep terbuka. Sedang di Tugu Palawan, Gubernur dan Wakil Gubernur Jatin yang baru ini juga akan mengikuti sejumlah agenda di Gedung Negara Gerahadi untuk acara doa bersama, serta bertemu dengan Verko Pimda, Jawa Timur. Ferry Molina, Selvi Wang dan Agassi Lasura, CTV